Louis Bryan marah besar kepada Sinteyong, waduh gara-gara apa nih? Kita lanjut lagi ke fase grup Champions League, dimana kali ini kita yang berada di peringkat 3 bertemu dengan Anderlech yang sebelumnya bermain imbang melawan Paris Saint-Germain. Yang artinya Anderlech bukanlah tim yang mudah dikalahkan nih guys, karena selain berhasil menahan imbang PSG, ia juga berhasil mengalahkan Sassuolo. Tapi sebelum masuk ke pertandingan ini, kita skip dulu 2 pertandingan di liga lainnya, dimana di pertandingan pertama kita berhasil mengalahkan Brentford dengan skor 5-2, namun sayang di pertandingan berikutnya kita justru berhasil ditahan imbang oleh Leeds United dengan skor 3 sama. Dua hasil pertandingan tersebut pun mengantarkan Jong Indo saat ini berada di peringkat 5 Premier League. Sementara lawan kita Anderlech, bahkan di liga Belgia aja mereka berada di peringkat 13 nih guys. Jadi sebenarnya di liga performa mereka biasa-biasa aja, tapi masalahnya di Champions League galak banget nih guys. Menariknya lagi, sang pemain akademi Patrick Lee yang di pertandingan sebelumnya bermain gemilang, eh justru malah ketagihan dan minta dimainkan lagi oleh Sinteyong di pertandingan ini. Waduh gak kaleng-kaleng lho, minta dimainkannya selalu di pertandingan Champions League. Tapi karena berhasil tampil dengan baik di pertandingan pertama, Sinteyong pun kembali memberikan kesempatan kepada Patrick Lee untuk bermain kembali di pertandingan ini, bersama dengan squad inti Jong Indo lainnya. Sementara itu berikut adalah squad dari Anderlech. Sebuah nama-nama yang gue yakin gak cuman gue doang nih yang banyak gak tau, tapi kalian juga pasti banyak yang gak tau. Tapi kalau ada yang kalian tau, bolehlah tulis di kolom komentar supaya kita bisa tukaran informasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai pertandingannya. Dimana ternyata gak butuh waktu lama bagi Jong Indo untuk dapat mencetak gol pertama di pertandingan ini. Tepatnya di menit ke-8, melalui aksi striker keturunan Indonesia andalan kita Memphis Depay. Anderlech pun tertinggal 1-0 di awal pertandingan. Bahkan permainan gemilang Depay di pertandingan ini harus dihentikan dengan cara yang kasar oleh pemain Anderlech. Alhasil sang pemain pun harus diberikan kartu kuning oleh Undertaker. Di sisi lain, Jong Indo masih terus dapat menguasai pertandingan. Dimana di menit 39, kali ini giliran kapten kita Tiani Raiders yang mencetak gol di pertandingan ini untuk mengandalkan keunggulan Jong Indo sekaligus menutup babak pertama dengan skor 2-0. Sayangnya entah apa yang terjadi di ruang ganti Anderlech di babak pertama, di babak kedua mereka bermain seperti kesetanan. Alhasil di menit 64, mereka berhasil mencetak gol ke gawang Jong Indo untuk memperkecil ketertinggalannya menjadi 2-1. Tanpa buang waktu, sang pemain pun langsung mengambil bola dari dalam gawang Emil Audero agar dapat cetak gol kembali. Dan sialnya, hal tersebut benar-benar terjadi. Karena 4 menit kemudian, tepatnya di menit 68, mereka berhasil membobol gawang Jong Indo kembali melalui tenangan keras dari luar kotak penalti untuk menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Sadar timnya bisa melakukan comeback, bola pun kembali langsung diambil dari dalam gawang Emil Audero. Dan benar aja, 10 menit kemudian, tepatnya di menit 78, Anderlech benar-benar berhasil melakukan comeback dengan mencetak gol ketiga mereka melalui pemain bernomor punggung 7. Kedudukan pun berhasil dibalikan oleh Anderlech dengan skor 3-2. Sementara itu, Sinteyung yang panik karena terkena comeback pun langsung melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Louis Bryan, Milleon Mannhoeff, dan juga Jasper Terhide. Sayangnya, alih-alih melakukan comeback di menit 90, kita justru kebobolan lagi oleh Anderlech di mana mereka mampu memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh para pemain Jong Indo karena sedang sibuk melakukan serangan untuk mengejar ketertinggalan. Sinteyung yang semakin panik pun melakukan pergantian pemain di detik-detik akhir pertandingan dengan memasukkan Pascal Strick dan juga Christian Becker. Tapi sayangnya, hingga pertandingan berakhir, kita gagal mencetak gol ke gawang Anderlech. Hingga akhirnya pertandingan pun berakhir dengan skor 4-2 bagi kemenangan sang tuan rumah Anderlech. Waduh, di liga main angin-anginan di Champions League mereka bener-bener gahar nih guys. Gak heran kalau mereka bisa tahan imbang PSG. By the way, di akhir pertandingan, Ian Madsen pun menjadi pemain Jong Indo dengan rating tertinggi di pertandingan ini, disusul oleh Memphis Depay dan juga Tiani Raiders. Sementara itu, kekalahan ini membuat kita tertahan di peringkat 3 grup D, dan selisih poinnya pun cukup jauh dengan PSG dan juga Anderlech. Yang artinya gak ada pilihan lain selain menang di pertandingan-pertandingan berikutnya apabila Jong Indo masih ingin lolos dari fase grup. Nah, ada yang menarik nih guys, diwawancara di akhir pertandingan. Dimana reporter bertanya kenapa Sintaeung menarik Depay keluar di pertandingan ini. Padahal menurut media, performa Depay belakangan ini lagi cukup baik dan bisa aja membawa comeback bagi Jong Indo. Tapi Sintaeung pun menerima kritikan tersebut dan bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambilnya dengan mengganti Depay dengan Louis Bryan di pertandingan tadi. Nah, menariknya Louis Bryan yang udah kita pasang di pertandingan tadi juga marah nih sama Sintaeung setelah pertandingan. Dimana ia mengancam akan keluar dari Jong Indo apabila gak jadi pilihan utama. Sementara itu, pemain akademi lainnya Patrick Lee yang di pertandingan ini kurang bagus seperti di pertandingan pertamanya juga berterima kasih sekaligus meminta maaf atas Sintaeung karena kurang maksimal di pertandingan ini. Nah, balik lagi ke Louis Bryan. Ternyata doi gak cuman email Sintaeung aja guys tapi juga curhat ke Piers Morgan. Waduh, tanda-tanda Louis Bryan bakalan jadi pilihan utama lagi nih. Sintaeung aja deh 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!